Jadi jangan kita kira kalau kita memiliki pembantu rumah tangga Terus pembantunya gak pakai jilbab kita gak akan ditanya Oh enggak tetap kita akan ditanya Kenapa engkau memiliki pembantu Kenapa orang yang tinggal di rumahmu Kok tidak mengenakan jilbab Jadi misalnya kita seorang kepala rumah tangga Ada keluarga istri yang tinggal di rumah tersebut Itu tanggung jawab kita Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ujian dan putih syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Sedangkan kedudukan di hadapan manusia adalah kedudukan yang panah Atau justru akan membuat kita terlena dan terprosok ke dalam Jurang-jurang kesesatan yang tidak dirilai oleh Allah SWT Melanjutkan apa yang telah kita bahas beberapa bulan yang lalu, beberapa saat yang lalu Sampailah kita di dalam bab yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad Dan ini wajib kita pahami Kedudukan-kedudukan, kewajiban-kewajiban, hak-hak, segala sesuatu yang harus kita tunaikan ini wajib kita dalami bersama Sampailah kita bab kedudukan atau hak seorang istri di keluarga Seorang istri ini, sebagaimana kedudukannya, posisinya ketika dia di hadapan keluarga Yang dimaksud keluarga ini adalah semua saja yang disitu termasuk di bawah pengawasannya Antum semua ini adalah seorang pemimpin Dan setiap pemimpin memiliki tanggung jawab kelak di akhirat dengan rakyatnya Jika kita sebagai keluarga, tentunya dalam skup keluarga, kepala keluarga dia akan mempertanggung jawabkan di hadapan Allah Dia seorang ayah, kepala keluarga, istri tanggung jawabnya Anak tanggung jawabnya Pembantu yang ada di dalam rumahnya Atau siapapun juga saudara dari istrinya, saudara dari dirinya, adiknya, kakaknya yang di bawah naungannya Semua apabila di bawah pengawasannya Maka semua itu adalah termasuk rakyat kita yang akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT Jadi jangan kita kira kalau kita memiliki pembantu rumah tangga Terus pembantunya enggak pakai jilbab, kita enggak akan ditanya Oh enggak, tetap kita akan ditanya Kenapa engkau memiliki pembantu Kenapa orang yang tinggal di rumahmu Kok tidak mengenakan jilbab Jadi misalnya Kita seorang kepala rumah tangga Ada keluarga istri yang tinggal di rumah tersebut Itu tanggung jawab kita Bahkan Apapun yang dilakukan di luar sana Itu juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT Jadi enggak, enggak main-main Orang yang sudah di bawah pengawasan kita Di bawah naungan kita Di bawah penglihatan kita Akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT Kalau dia jadi RT, satu RT Tanggung jawab dia di hadapan Allah SWT Dia menjadi RW, RW di atasnya RT RW memiliki beberapa RT Itu semua mereka, aktivitas mereka itu Tanggung jawabnya Pak, RW Naik lagi dia menjadi kepala desa Naik lagi menjadi camat, naik lagi menjadi wali kota Atau menjadi bupati Seluruh kota wilayahnya itu Tanggung jawab dia di hadapan Allah SWT Makanya sangat ngeri sekali Orang jadi pemimpin itu ngeri sekali Enggak main-main Pengkhianatan ini ada di mana-mana Khianatnya mata, khianatnya tangan Ada lisan yang tidak difungsikan pada tempatnya Ini semua akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT Maka Kedudukan seorang istri Kita fokus di dalam kedudukan seorang istri Di dalam rumah tangga ini Allah SWT berfirman Para wanita ini Memiliki atau mempunyai hak Yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban Menurut cara yang ma'ruf Jadi perempuan itu juga memiliki kewajiban Atas apa? Perkara yang ma'ruf Jadi bukan hanya kepala rumah tangganya Ibunya juga mempertanggung jawab kepada anaknya Karena Al-Ummah terus atul Ulang